77 tahun dari sekarang adalah tahun 2100. Semua orang yang mendengar pesan ini, saya pastikan sudah terkubur di dalam tanah. Tubuh kita akan menjadi bagian dari tanah pada masa itu. Tujuan akhir kita sudah ditetapkan oleh Allah S.W.T. Sementara itu rumah kita yang kita tinggalkan akan menjadi rumah orang lain. Dan pekerjaan kita akan diganti oleh orang lain juga. Sementara itu orang-orang tidak akan menyebut-nyebut nama kita lagi. Kita akan terlupakan. Kapan terakhir kali kamu mengingat kakek buyutmu? Seberapa sering kakek buyutmu ada dalam ingatanmu? Kehadiran kita di bumi saat ini kehadiran dengan segala kegaduhan yang kita buat dan dipenuhi dengan banjir air mata. Kehidupan sama yang dilalui oleh pendahuluan kita yang tak terhitung jumlahnya. Dan akan diteruskan oleh generasi yang juga tak terhitung jumlahnya setelah kita tiada. Setiap generasi yang melewati masanya masing-masing hampir tidak punya waktu untuk lama-lama duduk-duduknya ini sebelum ditinggalkan. dan tidak terpuaskan juga bahkan hanya untuk sepotong ambisi saja. Hidup kita kenyataannya jauh lebih pendek dari yang kita bayangkan. Pada tahun 2100 nanti setiap diri dari kita akan menyadari dalam kubur masing-masing betapa tidak berartinya kita dahulu memperjuangkan dunia ini seolah-olah demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!